Kita beralih ke sorotan lain, seorang suami di Kudus, Jawa Tengah membakar diri beserta istri dan anaknya. Akibatnya, anak laki-lakinya yang berusia satu bulan meninggal dunia. Menurut saksi, peristiwa berawal saat pelaku yang bernama Agus Suwarno mendatangi rumah istrinya di desa Klumpit, Kabupaten Kudus. Tiba-tiba istri pelaku berteriak minta tolong. Warga yang mendobrak pintu kamar mendapati pelaku, anak dan istrinya sudah terbakar. Anak laki-laki pelaku yang berusia satu bulan meninggal, sementara istrinya mengalami luka bakar parah. Setelah dirawat di rumah sakit Islam Kudus, istri yang dibakar suaminya meninggal karena luka bakar parah. Jenazah langsung dimakamkan di pemakaman desa, sementara pelaku yang juga suami korban masih dirawat intensif di rumah sakit Lukmuno Hadi Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.